hutan bambu di desa adat grianekau memiliki luas sekitar satu hektare banjar grianekau terletak dibawah kaki gunung agung tepatnya di desa duda utara ini adalah salah satu rumah pengrajin besek di grianekau pengrajin besek bernama nikomang eyu widinise ia memulai menganyam bambu menjadi besek sejak isimpi hingga menikah dan mempunyai dua orang anak mak ayu biasanya menganyam bambu menjadi besek jamnya tidak menentu mak ayu menjelaskan kenapa ia memilih menganyam besek karena memiliki hutan bambu dan biar bisa sambil mengajak anak-anak pembuatannya juga gampang dan mudah dijual biasanya dipakai bantuan terjati dipakai pada tempat wadah salah buat salah untuk membuat besek mahayu mulai dari nite bambu memotong menjadi bagian lebih kecil setelah itu bambu ditaruh di perapian agar kering setelah bambu kering akan disebit menjadi bagian lebih kecil lagi hingga bisa dianyam terus ini mungkin pertanyaan yang terakhir bagaimana sih cara pembuatan beseknya itu bisa dijelasin dari proses awalnya dari awalnya kita mencari bambu dulu terus memotong terus menitih namanya kalau bahasa balinya menitih terus dijemur tapi kalau musim hujan kita taruh di perapian biar kering kalau sudah kering kita mulai menyebit namanya istilahnya menyebit terus setelah itu mulai menganyam sampai selesai proses terakhir menganyam adalah merapikan potongan bambu yang masih panjang inilah produk anyaman dari mahayu